Secara saintifik ya, yang saya pahami jantungnya akan sehat Atau ingin bersih-bersih darah gitu Kalau anda lihat alpukat Alpukat ini kalau anda lihat kan bentuknya kayak apa? Kayak uterus Kayak rahimnya perempuan Ya kan bentuknya begini dia kan? Alpukat Maka memang secara saintifik ya, yang saya pahami dan dari pengalaman juga Ini salah satu nutrisi terbaik untuk penunjang kehamilan dan saat hamil Berarti kalau laki-laki makan alpukat gimana? Jantungnya akan sehat Alpukat Jadi alpukatnya diapain? Ya anda mau bikin jus boleh ya Tapi jangan pakai susu, jangan pakai kental manis ya Cara bikin alpukat kan gampang banget, tinggal dikerok Kasih kurma, kasih madu, kasih garam sedikit Udah jadi dia Ya Tidak mesti dikasih gula Atau mungkin alpukatnya buat pagi-pagi anak-anak kalau anda sudah ada makanan pengganti asih kan bisa pakai ini Buburnya Bubur alpukat Nanti di blender sama kurma Ya jangan tinggalin kurma Pokoknya semua kurma, semua kurma, semua kurma Apalagi nanti ya Kalau anda mau salah satu apa ya Nutrisi baik untuk rahim adalah alpukat ini di blender sama kunyit dikit Alpukat ketemu kunyit, ketemu kurma Nanti cobain Juga salah satu Dia mungkin pembersih rahim juga tapi jelas dia asupan yang baik untuk rahim Mau buat hamil juga bisa Lalu sekalian Allah SWT sebenarnya Memberikan banyak tanda kepada kita untuk kita mengenal Contoh mungkin kalau kita lihat Ini buah bit kan Buah bit ini kan warnanya apa? Merah lah, merah keungguan Ya dalam dunia nutrisi ya dia yang sangat dianjurkan untuk orang-orang yang kekurangan darah atau ingin bersih-bersih darah Jantung juga bisa Jadi nanti buahnya bisa di blender Pakai slow juicer ya atau ya slow juicer bisa atau blender biasa gak apa-apa Lalu di blender sama apel misalnya bisa Kemudian ada juga Tomat Tomat ini ada bahan anti-kankernya, anti-kanker prostat Jadi dalam tomat ini bu sekalian ada bahan anti-kankernya yang baru keluar bahan tadi kalau tomatnya di-steam, di-kukus Jadi tomatnya di-kukus Tapi Kalau ini gak di-kukus, kalau ini dimakan mentah Paprika Ini dimakan mentah Jadi sebenarnya kalau pagi-pagi Anda mau mengubah sarapan gampang sekali Anda iris-iris tomat, Anda iris-iris timun, Anda iris-iris paprika, kemudian kasih sayur-sayur yang lain Lalu kasih jeruk nipis, kasih minyak zaitun, kasih madu, kasih sedikit serpian-serpian atau suwiran kurma Udah jadi makanan pagi Sehat Iya kan? Jadi hidup sehat itu sebenarnya mudah, murah Cuma kita aja gak mau, belum mau Apa susahnya pagi-pagi gak usah banyak makan? Ya Jadi pagi-pagi jangan banyak makan Makannya apa? Ya buah Itu pun tidak banyak Sarapan pagi perlu gak? Ya perlu aja Tapi jangan banyak Satu porsi bubur ayam itu kebanyakan Ya Apalagi satu porsi piring nasi uduk Ya nanti kan siapa tahu nanti Apa Empu-empu yang jual nasi uduk berubah jadi jualan salat pagi-pagi dia Siapa tahu Bisa berubah loh kalau pasarnya gak ada lagi Dia kan cari Kayak sekarang di depan dia ada yang jual gula singkong Gula singkong kan buat pengganti gula pasirnya, boleh Dari singkong Atau menggunakan mokaf Mokaf itu modified kasafa flor Dari tepung ubi Juga bisa Jadi yang suka mempek nanti jangan pakai tepung atau sagu biasa Pakainya tepung non gluten banyak pilihannya sekarang Ya Gitu ya Apalagi ini nih Tahu ini apa Okra Ini okra Okra ini salah satu sayuran yang sangat baik untuk menekan rasa lapar Okra Di sayur bening aja Makan Atau kalau gak anda impus Impus Ditambah dengan Ini Brokoli Jadi brokoli ini Sama asparagus Sama Sama Kau Apa yang ada pada piring kita Bagi anda Bagi anda yang masih makan nasi Ya Saran saya Kasihlah nasinya serat Pilihan pertamanya anda beli bekatul atau sekam Banyak yang jual sekarang kok Atau kalau gak pakai ini juga boleh nih Jadi nasinya Gak usah banyak-banyak Ya Satu dua tiga sendok Tapi coba cari nasi yang masih Atau Beras yang masih kuning Atau brown rice Ini lebih baik anda pakai Kalau seandainya Nasinya nasi putih Jadi mulai diganti Berasnya di rumah Dan tidak makan nasi Gak apa-apa Anda tetap akan hidup Karena kita butuh Karbohidratnya Bukan nasinya Karbohidrat kan banyak sumber Buah bisa Ya Seperti itu Jadi ini grain Jadi ini biji-bijian Apa namanya Ah udah tau lah Udah disebut Saya gak promo dia Tidak ada pesan sponsor juga Cuman bagus Bisa dipakai Kemudian Bersi kalian Anda harus dekat dengan minyak-minyakan Anda harus bersahabat dengan minyak-minyakan Minyak yang paling baik Yang kita perlu konsumsi setiap hari Ya Dalam jumlah yang tidak banyak juga Adalah minyak zaitun Zaitun itu ada jenisnya Kalau yang Dia memang tidak tumbuh di Indonesia Minyak ini atau buah ini Ya tapi yang paling bagus memang Yang Perasan pertama Yang kita kenal dengan Extra virgin olive oil Mau tidur minum itu Satu sendok Ya mau tidur Minum satu sendok Makan Ya sama Satu dua sendok makan madu Mau tidur Lalu Ya tidur lah habis itu Ya Banyak banget manfaat minyak ini Dan salah satu minyak yang terbaik Kalau tidak punya ini Anda bisa minum VCO VCO Minyak VCO Oke Jadi kurang lebih kayak begitu Dan pandan Bagi anda yang punya mobil Ini jadi pewanginya Insya Allah Wangi dan tidak bikin pusing Ya Dan tidak akan ada hantu belau disana Banyak betul orang kadang-kadang Dok kalau saya Nyumbawa pandan tuh kayak bawa apa Kayak iya Lebih banyak kan nonton Gak jelas Ya pandan Ya Nasi Ngukus nasi Pakai pandan kan wangi Jadi pandannya dipotong-potong Ya Nanti ditaruh dalam mangkok Ya Mangkok plastik gitu Taruh di bawah jok-jok mobilnya Nanti tidak akan mual Perjalanan jauh akan menyenangkan Insya Allah Pandan Jadi pewangi-pewangi sintetiknya di Buang Buang aja Buat yang lain Baik saya kira mungkin cukup